Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa disini saya mau menjelaskan bagaimana caranya merawat kebun sawit masa TBM yang menanam menggunakan penutup tanah ataupun LCC nah kalau ini kita gunakan secara manual semua kita akan kewalahan karena pertumbuhan gulma di tempat yang terbuka maka akan semakin cepat nah disini kita gunakan dengan melakukan secara kimiawi tidak masalah yang penting syaratnya harus ditutup dengan menggunakan pelindung ini dari bola bola kaki plastik yang dibelah dua fungsinya agar supaya nozzlenya nanti sebarannya tidak keluar nah seperti ini buka ini sebarannya nanti agar sebuah tujuannya tidak keluar jadi dan sebelumnya kacangan ini harus kita sulurkan dulu sulurkan dulu ini sudah bisa nyulur sulur memanjang seperti ini nanti akan membentuk seperti bantal nah seperti ini pemirsa jadi kita gunakan bahannya herbicide round up berapa satu cap ini? 120 cc per cap per tangki itu ditambah dengan ali alinya 30 mili dalam bentuk sudah diambil dalam bentuk campuran air nah seperti ini pemirsa jadi tekniknya kita harus menyemprotnya hati-hati kalau cara manual kita hanya untuk merawat di daerah kacangan ini nanti kita lihat disana kita akan jelaskan kita akan merawat kacangan ini di daerah seputaran yang dibersihkan saja selebihnya akan kita lakukan dengan cara kimiawi oke boleh kita lanjutkan silahkan hati-hati ya selamat menikmati jadi penyemprot ini membawa bambu stick tujuannya untuk mana tahu ada sulur yang keluar dari jalurnya akan diluluskan kembali pastikan basah ya pastikan basah ya ya basah ki itu semprot bukan kacangan itu semprot jangan ada yang lewat nah seperti ini pemirsa kita lakukan cara chemis kalau kita lakukan cara manual bisa jadi pertumbuhan gulmahnya belum sampai dua minggu sudah tumbuh jadi kita akan jadi kita akan kualahan lebih menghemat kita menggunakan sistem chemis manual hanya kita cukup memiringin tanaman sawitnya kemudian juga membuat piringan di jalur kacangan kalau petani menggunakan sistem penutup tanah kalau tidak menggunakan penutup tanah ya bisa saja dibiarkan yang penting pertumbuhan gulmahnya tidak tinggi dan yang penting juga jangan sampai ada anak kayu yang tumbuh seperti itu bisa tapi pada umumnya anak kayu yang bakal tumbuh pada areal yang kita buka kembali nah dilakukan secara hati-hati memang selamat menikmati nah ini kita lakukan rotasinya kalau masih kondisi seperti ini kita lihat kondisinya itu paling tidak minimal satu bulan setengah kalau masih bisa bertahan kalau sudah mulai tumbuh kembali maka kita akan lanjutkan kembali untuk penyemprotan mudah-mudahan bisa bertahan dua bulan tapi umumnya dengan kondisi terbuka gini satu bulan lebih atau satu bulan setengah saja sudah mulai tumbuh tapi paling tidak tumbuhnya itu masih dalam tingkat kewajaran tidak dengan cara manual kalau manual satu bulan saja ini sudah hijau bukan hijau dari mukuna tapi hijau dari bulma yang ada seperti ini pemirsa tekniknya kita harus menggunakan penutup di ujung nozzle itu tujuannya agar supaya tidak ada hembusan herbicida yang keluar mengenai pada tanaman sawit ataupun mukuna berah teata demikian pemirsa mudah-mudahan ini bisa menjadi penambahan ilmu untuk petani kita yang hendak replanting ataupun buka lahan baru yang menggunakan teknik menutup tanah mukuna berah teata terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh